Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi dengan saya Pak Undut Kali ini saya akan mereview Padi Inpari 42 Berumur 85 hari setelah tanam Bagaimana reviewnya Yaitu sebagai berikut Intro Sahabat youtube Ini adalah penampakan dari Padi Inpari 42 KSR Berumur kurang lebih 85 hari setelah tanam Padi Inpari 42 Satu helai ini Permalai Kurang lebih 300 butir Gabah Padi Inpari 42 Ini sangat cocok Ditanam pada Lahan sawah irigasi Sahabat Mempunyai ketinggian Dari pangkal sampai Ujung daun bendera Yaitu kurang lebih 90 cm Keunggulan yang lainnya Yaitu Padi ini Sangat cocok Ditanam pada musim penghujan Karena Batangnya ini Kaku dan Tahan rebah Sahabat Keunggulan lain Dari Padi Inpari 42 Ini Yaitu Mempunyai Umur yang genjah Di usia 112 Hari setelah tanam Padi ini Bisa Dipanen Sahabat youtube Satu rumpun ini Bisa Menghasilkan Kurang lebih 20 sampai 30 Anakan Ya Padi Inpari 42 Ini Bisa berpotensi Menghasilkan Kurang lebih 9 sampai 10 ton Per hektare Selain Mempunyai Keunggulan Keunggulan Seperti di atas Padi Inpari 42 Ini Juga Memiliki Kekurangan Kekurangannya Di antara lain Yaitu Dengan Kerontokan Yang medium Ya Alias Ini Mudah Rontok Dan Kekurangan Yang kedua Yaitu Padi Inpari 42 Ini Agak rentan Akan Serangan Hama Warang Coklat Nah Itulah Sahabat Review Dari Padi Inpari 42 Semoga Bisa Menjadi Referensi Bagi Sahabat Tani Untuk Melakukan Penanaman Di Musim Ini Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Petani Indonesia Cepet Tepes T own Air Tepes ? Terima kasih.